Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali membuat kehebohan dengan melansir berita bahwa Pertamina memberikan kartu kredit korporat kepada dirinya dengan limit 30 miliar. Setelah ditelisik oleh Kementerian BUMN, ternyata kabar tadi salah. Beberapa pejabat di Pertamina memang mendapatkan limit kartu kredit dari perusahaan sebesar 50-100 juta untuk keperluan-keperluan perusahaan. Nampaknya Ahok belum sembuh dari hobinya menimbulkan kehebohan dengan tujuan mencari popularitas bukannya menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar di Pertamina seperti kebakaran beberapa kilang besar yang terjadi berturut-turut belakangan ini. Hai guys, ketemu lagi kita hari ini Kamis 17 Juni 2021. Gue temenin lu ya untuk santap siang sambil santai dan ngobrol-ngobrol ya di lunch break. Gue pengen ngajak lu ngobrol-ngobrol tentang Pertamina nih ya, salah satu BUMN kebanggaan kita. Dari data yang juga beredar di media, tahun 2020 kemarin di semester 2, Pertamina akhirnya berhasil mencatat laba sebesar 1 juta USD. Berarti kalau kita rupiahkan kurang lebih adalah 14 triliun. Wih nasyat ya, aduh akhirnya Pertamina untung juga ya. Dengan laba itu Pertamina berhasil juga menyetorkan dividen ya kekas negara sebesar 4 triliun. Ya kalau kata Ibu Sri Mulyani lumayan lah ya buat tambah-tambah belanja. Lambal kebocoran atau defisit APBN. Ya walaupun kalau kita compare dengan defisit APBN kita yang sekitar 1.000 triliun, ya recehan sih, tapi daripada gak ada ya. Nah bro, laba yang 14 triliun ini kalau kita bandingkan dengan laba Pertamina di tahun 2019 memang gak gede-gede amat ya. Karena di tahun 2019 laba Pertamina itu tercatat sekitar 2,53 juta USD. Ya jadi kecil sebenarnya. Apalagi kalau kita lihat ke belakang lagi, satu semester awal Pertamina ya di tahun 2020 itu mencatat rugi 11 triliun. Jadi kalau kita totalkan nih sepanjang tahun 2020 laba Pertamina sebenarnya hanya 4 triliun saja. Nah disini gue sebagai orang awam nih agak bingung ya. Laba bersihnya total kan 4 triliun ya. Tadi dividen yang disetorkan juga 4 triliun. Apakah ini artinya semua laba disetorkan sebagai dividen? I don't know ya, ini kita perlu cek nih ke Pertamina. Karena agak gak lazim. Biasanya gini ya, kalau ada laba bersih setau gue, itu sebagian akan diberikan kepada pemegang saham ya sebagai dividen, tapi sebagian itu akan di-flowback. Di-flowback itu di-reinvestasikan ulang ya. Dimasukkan kembali ke perusahaan untuk memperkuat investasi. Kalau gak tau, apakah artinya Pertamina tidak berinvestasi di tahun 2020 yang lalu? Oke bro, yang menarik juga ya, manajemen Pertamina sangat optimis nih dalam menatap tahun 2021 ini. Menurut mereka di tahun 2021 target labanya bisa mencapai 28 triliun. Gila ya, berarti sekitar 2 juta USD ini mendekati laba tahun 2019. Bro, tentu kita menjadi tertarik nih untuk menggali ya. Karena gini, pada saat Pertamina dikabarkan untung, kita tahu ya, BUMN, BUMN yang lain tuh banyak banget yang nyungsep kan. Bahkan kemarin kita ngomong banyak tentang Garuda ya. Itu bukan sekedar rugi belasan triliun, tapi juga mencatat hutang yang sangat besar, sekitar 70 triliun dan tiap hari tuh nambah, sorry, tiap bulan tuh nambah 1 triliun. Dan sampai-sampai itu modalnya sudah negatif ya, 41 triliun. Nah ini kenapa nih? Kok Pertamina bisa berbeda ya, bisa beruntungnya cukup besar. Menurut keterangan dari manajemen Pertamina, beberapa hal yang mereka lakukan. Antara lain, pertama adalah efisiensi operasional di berbagai lini. Oke. Yang kedua, mereka juga men-skejulkan ulang ya, pembelanjaan capex mereka, capital expenditure. Ini belanja barang-barang modal ya. Nah dengan demikian ada penghematan di situ. Nah yang ketiga juga, Pertamina mencoba lebih cermat untuk menentukan timing kapan mereka membeli minyak mentah dari luar. Ya lo tau kan, harga minyak dunia itu kan fluktuatif. Ketika Pertamina bisa membeli di waktu yang tepat, ya ketika harganya turun, maka tentu saja akan ada penghematan. Itu tiga ya dari beberapa strategi yang gue ingat ya, dilakukan oleh manajemen. Nah tentu saja kita berharap ya, dengan strategi ini ke depan, Pertamina bisa jauh lebih profitable, sehingga memberikan manfaat yang lebih banyak kepada negara, dan juga kepada seluruh masyarakat. Amin. Tapi bro, sayangnya ya, di samping berita gembira tadi, mengenai profitabilitas Pertamina yang mulai membaik, kita juga mendapatkan kabar yang kurang sedap ya. Karena ternyata ya, sampai saat ini Pertamina belum berhasil memperbaiki sistem keamanannya secara internal, khususnya di fasilitas-fasilitas produksi. Sehingga kembali ya, kita di tanggal 11 Juni kemarin, mendengar kabar bahwa kilang Pertamina di Cilacap itu terbakar. Aduh, gue bingung ya. Kilang itu kan sebuah fasilitas strategis ya, yang bayangan gue mestinya itu prosedur pengamanannya sangat-sangat ketat ya. Kok bisa sampai terjadi kebakaran pada salah satu tanki minyak, tanki BBM di kilang minyak tadi. Apalagi kalau kita lihat, ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya kita ingat di tanggal 29 Maret ya, berarti kurang dari 3 bulan yang lalu, itu juga terjadi kebakaran di kilang balongan. Itu salah satu kilang terbesar, atau bahkan mungkin kilang terbesar ya, yang dimiliki oleh Pertamina. Dan kita ingat waktu itu, dahsyat ya bro, sekitar seribu orang terpaksa mengungsi, ada juga yang terluka ya, karena memang sedang melintas, atau sedang berada di lokasi kebakaran tersebut. Ya tentu saja kita sedih ya, karena hal-hal seperti ini terus berulang. Nah ini gue ingin perlihatkan ke lu, satu infografis yang menunjukkan beberapa kejadian kebakaran kilang Pertamina yang terjadi sejak tahun 2007 yang lalu. Ya ini lu bisa lihat ya di situ, di Oktober 2007 itu kilang Pertamina balongan, kemudian 9 Maret 2008 ini di Cilacap, gue kena lagi ya, kemudian Juni 2009 ini kembali di Cilacap, kemudian 18 Januari 2010 di Ampenan, NTB, 18 Januari 2010 di Plumpang, Jakarta, ini bersamaan ya, di tanggal yang sama. 16 Februari ini di Dumai, Riau, 2016 di Cilacap, kemudian 2016 lagi di Cilacap lagi, yang tadi gue gak tau bulannya apa, yang ini Oktober ya, kemudian 4 Januari 2019 di Balongan, Agustus 2019 di Balikpapan, kemudian Juni 2020 di Balikpapan, dan tadi yang gue sudah sebutkan, 29 Maret 2021 di Balongan. Jadi kalau lu lihat ya, itu kilang yang sama itu berkali-kali kebakaran ya, Cilacap, Balongan, aduh ya. Nah di sini kan kalau dilihat pertanyaannya adalah, apakah manajemen Pertamina itu memberikan perhatian penuh ya, terhadap tadi keamanan dari kilang-kilang ini. Ya, yang gue khawatir begini ya, di satu sisi memang kita menghargai nih, ada usaha-usaha efisiensi yang dilakukan oleh manajemen. Tapi timbul pertanyaan, apakah usaha efisiensi itu kemudian juga berdampak pada, berkurangnya ya, penerapan prosedur keamanan terhadap aset-aset strategis, atau fasilitas strategis yang dimiliki oleh Pertamina. Ya kita tau yang namanya kilang ya, itu kan luar biasa ya, perannya terhadap kehidupan masyarakat. Kan dia berkaitan dengan pengamanan suplai BBM, yang merupakan salah satu kebutuhan pokok, yang akan menjalankan roda perekonomian. Ya lu bayangin aja, kalau suplai BBM tidak aman ya, itu dampak ya kepada masyarakat, kepada roda perekonomian akan sangat luar biasa. Nah, jadi bro kembali ya, kita ingin minta nih penjelasan ya, sebenarnya dari manajemen Pertamina, kayak apa sih ya, kondisi dari sistem pengamanan tadi. Karena again ya, sesuatu yang berulang artinya apa? Simple banget, ada akar persoalan yang tidak kunjung diselesaikan. Bener gak? Nah guys, belum redan ya, heboh tentang kebakaran kilang cilacap, dan persoalan-persoalan yang terkait dengannya, kembali ada kehebohan lain. Ya ini asli ya, gue kesel bacanya ya. Kehebohan ini bersumber dari statement, Komut Pertamina Basuki Cahaya Purnama atau Ahok. Ya di media, kalau gak salah pertama kali diikuti polisi NBC, dia mengatakan bahwa dia mendapatkan kartu kredit ya, corporate credit card dari Pertamina, dengan limit 30 miliar dalam kapasitasnya sebagai Komut. Dan Ahok tampil seolah-olah sebagai pahlawan, mengatakan ini salah satu sumber nih, inefisiensi di Pertamina. Sehingga dia mengatakan bahwa dalam RUPS, dia sudah minta kepada direksi agar kartu-kartu kredit tadi ditutup, supaya pengeluaran operasional di Pertamina bisa lebih terkendali. Dia mengatakan gak tahu, berapa sih limit kartu kredit yang diperoleh oleh para direksi. Tapi dia bilang ya, coba aja ditaker ya, kalau saya nih, sebagai Komut itu 30M, kira-kira yang lain berapa? Geger kan? Gila kan 30M? Waduh, ini foya-foya ya, bisa beli apa tuh ya 30M. Nah, terkait dengan kehebohan yang dibuat oleh Ahok ya, kartu kredit 30 miliar ini, pengamat BUMN yang juga pernah cukup lama menjadi sekretaris menteri BUMN, Said Dido, mengatakan ini sekedar upaya cari popularitas. Dan setelah gue pikir-pikir, kayaknya gue mesti setuju nih ya, sama Bang Said Dido ya, karena ya tadi ya, menurut gue gak ada esensinya gitu loh, apa sih esensi kemudian tadi melontarkan itu, bahkan lebih dari itu, bukan sekedar gak ada esensi menurut gue. Kalau terbukti statement Ahok ini salah, ya harusnya bayangan gue, manajemen Pertamina ini, mempersoalkan ini, ya ini persoalan mencemarkan sama baik, ya ini persoalan hoax menurut gue. Iya gak? Iya dong, 30 miliar. Padahal tadi ya, datanya katanya hanya 50 sampai 100 juta. Jadi kayaknya nih, ke depan hal-hal kayaknya gak bisa dibiarin ya, supaya orang-orang kayak Ahok ini gak gampang gitu, melontarkan sesuatu yang jadi kontroversi, kemudian didapat kredit poin dari situ, dianggap pahlawan, tapi sebenarnya gak ngapa-ngapain. Namun kemudian, statement Ahok tadi dibantah oleh Arya Sinulingga, salah satu staff khusus Menteri BUMN. Menurut dia, statement Ahok tadi gak benar. Karena yang namanya 30 miliar itu adalah limit korporat yang diberikan oleh bank, dalam mana ini adalah bank mandiri yang mengeluarkan kartu kredit tadi. Jadi artinya bank mandiri sudah mengakses nih ya, kemampuan Pertamina sebagai perusahaan untuk membayar dan juga pola kebutuhan dari transaksinya. Kata Arya juga nih, per orang dari pejabat-pejabat Pertamina itu, limit kartu kredit yang diberikan oleh Pertamina berkisar antara 50 juta sampai 100 juta. Dan itu pun dibatasi hanya untuk pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan kebutuhan kantor, kebutuhan perusahaan. Nah, disinilah kemudian gue geleng-geleng ya. Apa kira-kira motivasi dari Ahok ya, meledakkan berita bahwa dia dapat kartu kredit dengan limit 30 miliar tadi? Gue gak ngerti ya. Tapi knowing him, gue akhirnya ya cuma bisa ketawa-ketawa. Karena kita tahu ya, memang sosok Ahok ini kayaknya lumayan senang banget ya, membuat drama, membuat kontroversi, dan juga melontarkan bom Molotov lah ya, ke tengah publik untuk menimbulkan kegaduhan. Ya, lo mungkin masih ingat ya, sebelumnya Ahok ini pernah bilang, waktu awal-awal dia mau diangkat jadi komut Pertamina, ya waktu itulah dia kira-kira apa ya, ingin membongkar lah ya, berbagai hal yang ada di Pertamina, kebobrokan dan lain-lain. Bahkan dia sempat bilang waktu itu ya, mestinya nih yang namanya kementerian BUMN itu dibubarkan, sebelum Pak Jokowi naik jadi presiden, harusnya dibubarkan. Dan sebagai gantinya dibentuk satu holding, satu super holding, untuk membawahi BUMN-BUMN yang ada di Indonesia. Jadi kira-kira kayak temasek lah di Singapura gitu. Nah, saat itu juga ya Ahok sempat bilang, kalau sampai dia jadi dirut Pertamina, ya ini kadrun-kadrun nih, dia bilang ada pada demo nih, pada marah pada demo dan akan bikin gaduh Republik. Lo mungkin masih ingat ya, statement itu. Bro, poin gue adalah, kayaknya memang karakternya Ahok ya, dari dulu tuh gak berubah. Ya, tadi itu, dramatis, bikin heboh, melemparkan statement-statement keras, yang kemudian seringkali gak punya dasar data yang valid. Dan yang pasti akhirnya menyulut kemarahan publik. Poin gue, kalau orang seperti ini kemudian, berada di posisi yang sangat strategis, di BUMN yang sangat strategis, yang harusnya berpikirnya runtut gitu ya, sistematik, ya kemudian juga membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, membaca persoalan-persoalan berbasis data, gue khawatir, he is not the man ya. Dan ini yang kayaknya terjadi saat ini. Ya, lo bayangin aja. Apa untungnya buat Pertamina, ketika komutnya menyebarkan satu berita yang tidak berdasar, kayak tadi. Nah, cuma yang gue heran, dengan berbagai kehebohan yang terjadi ini, ya, gue gak ngeliat nih, ya ada langkah-langkah dari kementerian BUMN, misalnya untuk menegur ya, apalagi untuk memberhentikan. Jadi kemudian pertanyaannya adalah, apakah Ahok ini adalah seorang komisaris yang ditempatkan, karena alasan-alasan profesional, atau again ya, dia adalah bagian dari kelompok komisaris BUMN, yang memang ditempatkan di posisinya, karena kedekatan hubungan dengan kekuasaan. Nah, kenapa buat gue ini persoalan ya, bro? Karena kalau ini dibiarkan ke depan, ya, maka harapan kita kecil ya, bahwa BUMN kita itu akan menjadi perusahaan-perusahaan negara yang mampu berkompetisi di era global. Nah, kembali gue pengen balik tadi ya, ke beberapa case yang ada di Pertamina. Satu, tadi masalah kebakaran-kebakaran kilang. Menurut gue, harusnya fokus Pertamina adalah menyelesaikan persoalan ini. Ya, bahwa ada hal-hal yang berkaitan dengan efisiensi, harus dikedepankan, iya. Tapi tentunya, bro, itu bukan efisiensi lewat cara-cara recehan ya, kayak tadi memotong kartu kredit, apa segala macem. Karena kayaknya Ahok bangga banget ya, dia sudah berhasil ya meminta pada direksi untuk menutup tuh seluruh kartu kredit dari orang-orang di Pertamina yang dibiayai atau ditanggung, dijamin oleh perusahaan. Karena gue kan juga sempat lama ya kerja di perusahaan. Yang namanya kartu kredit korporat, itu sesuatu yang wajar-wajar aja. Ya, lo bayangin kalau misalnya gue orang sales, orang marketing ya, harus ke berbagai daerah, harus ketemu klien segala macem. Repot banget, bro. Kalau gue harus pakai kartu kredit pribadi gue, kemudian reimburse gitu ya. Itu ketawa. Kacau kan ya, malah gak terkontrol. Apalagi kalau lo direktur gitu ya, lo direksi, lo harus kemana-mana, ketemu orang, ketemu klien, keluar negeri, ngelobby segala macem. Kalau lo gak punya kartu kredit korporat ya, itu apa daya ya, apa yang bisa lo lakukan. Masa iya lo harus pakai kartu kredit lo pribadi. Jadi poin gue adalah, ya bayangan gue levelnya komut gitu, itu gak ngurusin hal-hal receh kayak begini ya, bro. Ya, harusnya dibicara hal-hal yang sangat strategis. Di depan mata nih persoalan, kilang Pertamina yang besar-beserta, kunjung padam, dilanda kebakaran. Ya, habis cilacap, nanti balongan, nanti dumai, nanti yang lain lagi. Kita tentu deg-degan ya, kalau besok-besok kejadian lagi dikilang yang besar yang lain. Nah, ini nih, yang harusnya diberesin. Harusnya, ahok ya, kemudian bicara, duduk satu meja dengan para direksi ya, instead of bikin heboh di luar, ngomong ya, dibenahi sistemnya, supaya hal ini tidak terjadi lagi. Buktinya kan gini ya, kurang dari 3 months, habis balongan, kejadian cilacap. Nah, bro, itu notes gue. Jadi, ke depan kayaknya ya, selama kementerian BUMN, tidak mengubah paradigmanya tentang kursi komisaris ya, bahwa kursi komisaris itu bukan balas jasa, untuk para pendukung penguasa, tapi kursi komisaris itu harusnya diberikan, kepada orang-orang profesional, yang itu bisa mendukung kinerja perseroan, ya selama itu juga, harapan kita tipis akan kinerja perusahaan. Itu aja yang gue mau ngomongin sama lu, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.